Yang kedua, apakah bad info-nya ini yang membentuk CGP atau hanya menciptakan lagi yang bisa dilanjutkan? Terima kasih. Jadi, CGP ini adalah Sebenarnya Pendana Antik Ruben yang saya duntuk dan saya dirikan dan kita berawal dari audisi dari beberapa kota di Pulau Jawa. Padahal memang aku kebutuh dari Sulawesi juga, saya hanya mengatakan waktu dan jamat yang jauh. Jadi, yang ada sekarang menangnya dari Sulawesi, ada dua orang. Iren dan Dina dan Salwa, adik-adik kamu dari Vira Adel. Dan satu lagi, pemain senyata namanya Debbie. Dia tadi syuting suami di Abu Deng Makanan. Jadi, memang saya menyusahkan kamu bagaimana supaya waktu ini bisa menjual di pabrik dan dikenal anak-anak-anak. Itu yang terutama. Jadi, saya harus menunjukkan produk yaitu kelopok kota yang beri dari anak-anak yang berbakat. Kenapa tertarik dengan Golden, Mbak? Ya, karena awalnya memang saya punya anak perempuan. Ya, walaupun dulu tahun 2016 saya akan membuka grupen bening-bening. Karena kita juga update-upnya orang ini ya, kita semua musik. Jadi, kita memang pengen ada sesuatu yang baru. Mungkin kita lihat di sini, di Indonesia ini. Mungkin lagu-lagu yang ada di Youtube juga. Jadi, aku sekarang kan melihat yang saya bisa aja mungkin ya. Karena era Udo Junior, era Smash, era Ideology itu kan semua memang dari klasik pemusaha. Dari kami yang menjadi promotornya di Suriname-CWP itu. Jadi, kenapa kita bisa dari klasik pemusaha sendiri melancarkan produk dari kita. Nah, jadi kita jangan mengambil dari level lain lagi. Jadi, kita mau dari klasik pemusaha sendiri. Terima kasih. Dibawakan lagu klasik ya? Nah, dari keempat ini yang mana sih yang terlalu yang sangat spesial atau apa? Coba. Saya kasih telah kami yang anak-anak ya. Coba salah. Halo, saya kasih telah menanyakan. Dari aku sih, aku paling suka lagu 3 lagi. Dan lagu 2. Kenapa lagu 3 lagi? Kalau bidadari tuh kayak kita memerahkan diri kita tuh sangat-sangat bidadari. Jadi, kita sebagai perempuan juga terlalu banget sih lagunya. Dan kalau kita tunggu dulu, aku tuh merasa diri kita tuh benar-benar berlancang banget sama ke depan. Nah, masa-masa muda. Ya, masih gini. Masa-masa muda, masih bisa menyetukkan sama mereka belom-belom ini. Karena kan VKI kan harus sedih juga beda-beda. Untuk berlaku segitu. Itu kan banyak harus, harus bergerak harus dapet ya. Itu sebenernya selesai dari belom ini. Nah ini dia yang saya mau bilang, tapi mata saya merah, jadi pasti sedih dan apa ya, gimana sih mempersatukan mereka ini kan tidak gampang Apalagi saya ingin, bukan cuma anak jasa-jasa aja yang bisa jadi girl band, tapi coba itu dari daerah-daerah, mana mereka semua kan Jadi saya mau berada di sekolah sama mereka, semuanya mereka itu bisa menjadi girl band dan bertemu sama kita Itu memang kesulitannya karena waktu dan jarak, tapi sekarang Dina sudah mau di Jakarta, saya berharap dia tetap di sini, jangan lupa lagi ya Dina ya Karena kita akan jalan terus ke girl band, terus saya juga sudah minta, karena memang kita adalah kontrak juga dengan mereka Jadi memang kesulitannya sangat-sangat serius ya, tapi itu membuat kita jadi stress juga, karena susun banyak kebunyataan Karena orang-orang yang jarak, dan aku jauh dengan misalnya, orang-orang yang hati-orang itu kan beruntung, apa namanya, dengan kontak kamu Nggak bisa kalau sendiri, jadi ada blogging-bloggingannya, jadi memang diksilin banget gitu Tapi puji Tuhan, alhamdulillah kita bisa di sini, dan nanti akan kita berikan kemasan yang benar-benar bagus buat media, sebagai masyarakat Indonesia, Indonesia Tahu bahwa kita bisa menjadi, wah dia ini datang, kita bisa menjadi yang terbaik meskipun sekarang, kita tinggal berumpah Jadi, kita harus semangat ya, karena ada 4 orang-orang yang telah punya yang ada di Indonesia Ada 2 orang, di Indonesia sih lah, kita lihat Oke, nah ini komen senant pun yang sekarang lagi main di Indonesia, jadi sekretarisnya di Indonesia Ayo saya anggapkan Oke Nah, pertanyaan sekarang Masya sendiri kan, kita memang Sangat-sangat butuh Akunya juga harus banyak bersabar Menerhati anak-anak ini Jadi sebagai ibu, saya sudah menanggap mereka Sebagai anak-anak saya sendiri Sangat kuat Mereka yang abunya KGB Mungkin bisa digeraskan Yang sedikit gak sih, soal ini album ini Temanya tentang apa sih Dibodat Yang kedua tuh Banyak sekali kan Kek itu loh, dan juga tuh biasanya kan Luasanya tuh Si Daudul ini kenapa langsung punya album Kenapa gak Apa, dia tuh berapa Ini maksudnya itu juga Jadi dia makanya Mungkin bagi kami dari Facebook Meskipun kami, labelnya juga Belum setenam dari Musika Karena aku memang produk kami Yang pernah belajar itu Tahun 2016 Yaitu Bening-bening Jadi Setelah Bening-bening Setelah era COVID Kategori COVID-19 Lagu ini udah jadi empat Jadi kami langsung melusurkan Wonsi langsung empat lagu Jadi kita gak mau tanggung-tanggung Kita mau ini langsung kita Lempar ke industri musik Indonesia Dengan anak-anak yang beruntakan Untuk melihat saya Banyak baby Ada tinar Ada sawah Dan ada iran Oke Setelah apa yakin Ini album ini Pak Pati Serima Atau ya Tentuan 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 sampai Aku ya Aku memangkan Yang dilakukan Jadi Kita sudah punya program-program Duda Bagaimana bisa Mempromosikan mereka Dengan cara-cara kekayaan Misalnya kita program Misalnya kita mau buat Make and create Kita mau buat show Kebetulan kami juga E-reflection music Adalah Promoton Jadi Dengan adanya mereka ini Kita bisa Menjual sendiri Kita yakinnya di situ Mungkin Boleh bilang Overfaded juga Tapi Kita harus berusaha Dari semangat Kalau kita semangat Kita yakin itu masih bisa Dan pasti Lalu lalu kita jadi Lalu masyarakat Karena memang Gendrinya lumayan Dan memang Di Radio Radio juga Sudah Sudah ketatusan Dan memang Ratingnya sudah lumayan Oke